Udah kuat, udah mantep Lumayan lah ya Oke, jadi gue Mau sedikit nge-review atau unboxing Yang harus selalu gue pake Buat ngecet action figure gue Ini masker 3M Ini yang jadi concernnya adalah Ini item yang wajib gue atau kita pake Buat lo ngecet Karena ada thinner acrylic, ada thinner enamel Ada thinner duko Segala, atau zat kimia Yang terkandung di dalam chat Jadi lo harus concern Sama kesehatan lo yang pertama Disini gue punya masker gue yang lama Ini 3M Seri 6200 Ini juga particulate filternya Dan ini udah gak bisa gue pake lagi Karena talinya aja udah pada putus Udah pada rusak Lalu gue mau sedikit unboxing masker 3M gue Yang baru gue beli Ini nanti akan gue jelasin sedikit Apakah ini asli apa enggak Gue beli dua di seller yang berbeda Karena gue takut ini palsu Jadi gue belum tau persis ini yang asli 3M atau enggak sih Oke, gue buka yang ini dulu Bisa liat bedanya Ini gue beli di seller gue yang emang jual 3M ori Bareng sama maskernya Kita liat di dalamnya Kayak biasa yang ori ada kertas manualnya Di yang satu lagi gak ada kertasnya Terus yang ini particulate filternya Ada sepasang Nah Kita liat ini yang asli Ini yang orinya Oke Ini juga Ada yang gue beli Bareng cartridge yang Cina Cuman gue gak tau ini asli apa enggak Nanti kita coba liat lagi aja Nah Sekarang maskernya Kita bongkar Ini ada capnya Buat masang particulate filternya Ini juga Ada kertas manualnya Bisa liat 7500 series Ini penampakannya Model ini Lebih baru Ini lebih baru Daripada yang ini Dan gue email-emailan Sama orang 3M nya Gue lebih baik upgrade Ke 7500 series Daripada yang ini Oke Ini ada yang gue beli Adalah ini Ini Dan ini Adalah original Selalu pastiin Barang yang lo beli Adalah 3M original Jadi Gak boleh Lo beli yang palsu Karena bahaya Buat kesehatan lo Ini tentang kesehatan lo Tentang paru-paru lo Jadi lo usahain Memang agak mahal Tapi lo usahain Beli barang yang original Oke Gue mau kasih lihat Sedikit nih Ini yang gue beli Dari seller yang berbeda Ini Petrigenya Termasuk Particulate filternya Jadi Gue tuh gak tau Ini asli Apa enggak Gue masih belum tau Tapi beberapa kali Gue ngecek di website Resminya 3M Yang seri 6001 CN ini Itu gak ada Gak tertera Dan Kalau berdasarkan warna Olive Black gini Itu bukan Organic Vapor Sementara yang ini Yang Chinese ini Tulisannya Organic Vapor Dan ini juga tulisannya Banyakan Chinese Jadi gue masih belum tau Kita Lihat perbedaannya Perbedaannya sih Gak begitu ketara Paling bahannya aja Yang asli Lebih bertestur Kalau yang Chinese Enggak sih Lebih mulus Nah Gue mau Ngasih Lihat perbedaannya Dikit Kita mulai dari Packagingnya dulu Disini Organic Vapor Cartridge China Dan disini Yang juga yang bikin Gue bingung adalah Disini ada tulisan 3M.com.china Yang mana pas gue buka Memang ada Tapi kode produknya Gak ada Terus juga Ya Banyakan Tulisan Chinanya lah Sini juga Sertifikat LA Ini gue gak nemu Di Googling Gak ada Terus juga tulisan Trademarknya Ngaco Ya kan Nah Kita bedain Sama yang asli Ini aja Ada kertas manualnya Ada ketahuan lah ya Terus Dari bahannya Juga beda Dia Rada Semi Kertas Semi Almonium Jadi Tidak feelingnya Sama yang Cina Terus juga Disini tulisannya Made in Korea Tulisan trademarknya Juga bener Terus juga Si Particulate filternya Ini asli Disini ada tulisan Niosh Apa sih Niosh Niosh itu Kepanjangan dari National Institute For Occupational Safety and Health Disini tertulis P95 Yang mana Artinya Dia Minimum efisiensinya 95% Nah disini Warna hijau Warna hijau Amonia Amonia itu Kayak pupuk Kayak Konversi kaca 6005 Ada olive black Itu formaldehyde Itu CH2O Itu metano Contohnya Terus 6006 Olive Dia multi gas Sama Mirip-mirip Sama yang hitam Sama 6009 Itu warna oranya Itu Mercury Sama Chlorine Mercury Kayak Air aksa Kayak chlorine Kayak disinfektan Kayak pemuti Jadi Lo pastikan dulu Lo butuh Kebutuhannya apa Baru lo beli Sesuai Label Dan warnanya Nah Sekarang gue mau tunjukin Cara pasang Si cartridge capnya Bisa lihat nih Ini 3M original Partnya 501 Jadi Kalau kita mau pasang Si Particle Routernya Yang bagian Ada tulisannya Yang ngadep ke Masker ya Jadi Jangan kebalik Yang ada tulisannya Yang ngadep ke Masker Taruh di atas Cartridge Tinggal kita tutup Sama capnya Jadi dia Nge-plug sendiri Oke Seperti itu Sebelahnya juga Tinggal diikutin Proses yang sama Gue menunjukin Cara pasang Cartridge-nya Ke maskernya Ini ada tanda panah Kita harus sejajarin Sama Tanda garis Yang ada di box Cartridge-nya Pasangnya Sejajarin dulu Nah Nanti Kalau udah nge-plug Tinggal diputer Biar dia Klop Kayak gitu Yang sebelahnya juga Ada tanda panahnya Kita Cari garisnya Yang di box Cartridge-nya Jangan sama Salah Sejajarin lagi Puter agak Sudah berlawanan Dari yang sebelumnya Nah Bisa lihat Hasilnya Pasangnya Sudah kuat Sudah mantep Lumayan lah ya Bagikan Adap Lepas thểęING Dari Terima kasih telah menonton!